Secara keseluruhan jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat sudah tembus angka 2024 kasus. Jumlah ini berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sanggau per 23 Juni 2021 kemarin. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Ginting, menyampaikan Dari jumlah tersebut, 1.915 orang sudah dinyatakan sembuh, sedangkan kasus meninggal dunia sebanyak 40 orang. Kemudian untuk kasus aktif atau yang masih dalam proses penyembuhan, sebanyak 69 orang. Dari jumlah tersebut, 58 orang menjalani isolasi mandiri, serta 11 orang lainnya menjalani isolasi perawatan. Antara PPKN Mikro yang beda zona tadi itu, Nah, jadi untuk zona yang merah ini tadi, itu harus lebih tepat. Nah, aktivitasnya juga akan berbeda pelonggarannya dibanding dengan zona yang lainnya. Jadi tidak kita samakan seluruh Kabupaten. Dan inilah yang dilakukan oleh tim. Masih tingginya angka kasus konfirmasi positif COVID-19 tentu harus menjadi perhatian serius semua pihak. Karena itu, Ginting tak bosan-bosannya menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, menggunakan sabun terlebih pada saat beraktivitas di luar rumah. Dari Sanggau, Theodardus Pontipi memberi tekan.